Selamat datang di channel Pol Tangan TV. Semoga kalian yang sedang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dan melalui aplikasi Youtube channel Pol Tangan TV menyajikan video yang lagi trending saat ini maupun video yang anda butuhkan untuk menambah pengetahuan dan inspirasi dalam hidup anda. Jadi sangat tepat sekali bila anda melihat dan subscribe channel ini agar anda semua tidak ketinggalan dalam pengetahuan dan berita-berita yang sedang trending saat ini dalam video channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Apakah subscriber kalian sudah bertambah setelah menonton video dari channel kami? Mudah-mudahan semakin bertambah, walaupun tidak terlalu banyak, tapi setidaknya kalian sudah berusaha, karena tidak akan ada hasil jika tidak berusaha. Dan jangan lupa untuk selalu upload video-video terbaru di channel kalian. Jika kalian bingung dan kehabisan ide untuk upload video, maka di video ini kami akan kasih tahu cara re-upload video. Cara ini dilegalkan oleh Youtube dan bisa menambah subscriber dan jam tayang channel kalian juga, asalkan tidak melanggar aturan Youtube. Video apa saja yang bisa di-re-upload di Youtube? Silahkan tonton video ini sampai selesai agar kalian paham. Langkah pertama sebelum kalian re-upload video di channel kamu. Kamu harus tentukan dahulu tema atau topik video apa yang akan kamu re-upload di Youtube. Kamu bisa pilih tema atau topik video tentang tutorial, tentang subscriber, tentang film ataupun tentang hal yang menurut kamu bagus dan banyak peminatnya. Setelah kamu sudah tentukan tema atau topik video kamu lalu kamu buka aplikasi Youtube. Lalu masuk ke kolom pencarian Youtube dan tuliskan kata kunci video yang akan kamu re-upload. Setelah itu klik pencarian maka Youtube akan tampilkan semua video yang sesuai dengan kata kunci yang kalian tuliskan di kolom pencarian Youtube tadi. Setelah video ditampilkan oleh Youtube kalian pilih menu filter. Di menu filter tersebut akan banyak pilihan jenis dan keterangan tentang video mulai dari durasi, asal negara pembuat video, tahun video diedarkan, dan yang lain-lain. Di menu tersebut lalu kalian pilih menu. Creative Commons. Mengapa harus pilih menu tersebut? Karena, kalian harus memilih Creative Commons untuk bisa ambil video di Youtube agar bisa kamu re-upload video tersebut. Apa sih maksudnya video Creative Commons? Berikut ini penjelasan Youtube tentang Creative Commons. Lisensi Creative Commons hanya dapat digunakan pada konten yang 100% asli. Jika terdapat klaim konten ide pada video Anda, Anda tidak dapat menandai video tersebut dengan lisensi Creative Commons. Dengan menandai video asli Anda dengan lisensi Creative Commons, Anda memberikan hak bagi semua komunitas Youtube untuk menggunakan kembali dan mengedit video tersebut. Untuk mengetahui video tersebut merupakan video Creative Commons apa bukan? Kamu bisa lihat di bagian deskripsi video tersebut. Biasanya di bagian deskripsi yang paling bawah akan tertera keterangan Creative Commons. Jika ada tulisan keterangan tersebut maka kamu bisa re-upload video tersebut di channel kamu. Jadi video Creative Commons itu maksudnya adalah video yang sudah di-upload di Youtube oleh channel orang lain tapi video tersebut bisa kamu edarkan atau kamu gunakan lagi di channel kamu secara gratis dan tanpa hak cipta atau no copyright. Terus bagaimana cara menggunakannya? Cara gunakannya kamu bisa salin link dan kamu download video Creative Commons tersebut di aplikasi download video apa saja yang kamu ketahui. Setelah kamu download video tersebut usahakan kamu edit dahulu video tersebut sebelum kamu upload di Youtube. Kamu bisa tambahkan atau kurangi pada bagian-bagian yang menurut kamu bagus atau tidak bagus video tersebut atau bila perlu kamu tambahkan musik. Atau tambahkan apapun yang bisa menarik minat orang lain menonton video kamu. Setelah semuanya kamu sudah lakukan tinggal kamu upload saja ke Youtube video tersebut. Dan dijamin video yang kamu upload itu legal dan dibolehkan oleh Youtube. Semoga video yang kami upload itu bisa menambah subscriber dan jam tayang channel kamu. Bagaimana? Sangat mudahkan melakukannya? Jadi kamu bisa langsung praktekan cara rea upload video setelah menonton video ini ya. Demikian penjelasan cara tambah subscriber dan jam tayang melalui upload video Youtube dan tunggu video info-info yang lainnya dari channel ini. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini.